Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Nelwati SPD-MPD, Pengawas SMP Kabupaten Bintang, Provinsi Kepulauan Riau Percakapan Berbasis Kucing, BEMFASMEN Daerah Pesisir Peraturan Direkturat Jenderal GTK No. 3841-2023 Menyatakan pengawas sekolah diberi kewenangan secara penuh untuk mengimplementasikan kebijakan merdeka mengajar dan melaksanakan fungsi kepengawasan dengan melakukan kegiatan pendampingan Pasal 4 Ayat 1 Perdirjen 4831-2023 Pengawas sekolah diarahkan kepada 4 tujuan pendampingan yaitu Menciptakan budaya kolaborasi dengan kepala sekolah, warga, satuan pendidikan, dan masyarakat secara berkelanjutan dalam mengembangkan program pembelajaran yang berpihak pada siswa Mewujudkan lingkungan belajar yang aman dan nyaman dan inklusif Meningkatkan kualitas, proses, dan hasil belajar peserta didik Membangun budaya refleksi dalam mengembangkan warga satuan pendidikan dan pengelolaan program satuan pendidikan Tantangan SMP 19 Bintan adalah salah satu sekolah binaan yang punya kapasitas tinggi dalam memimpin perubahan dengan menyelenggarakan program sekolah penggerak Dalam perjalanannya menemukan hambatan Hambatan yang paling besar adalah kurangnya sumber daya Belum adanya guru penggerak, belum adanya guru TIK, belum adanya guru seni budaya, sudah ada guru yang pensiun dan pindah Percakapan berbasis kucing Ketika kepala sekolah berada pada tahap berkembang, pengawas menghadirkan diri, hati, pikiran, dan perhatian untuk mendengarkan masalah kepala sekolah Fokus pada pelayanan pendapingan yang memerdayakan pemimpin perubahan Saya melakukan sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi berorientasi pada permasalahan Saya selaku coach, pengawas, dan kucing adalah kepala sekolah Satu lagi juga ketua kumbel SMP 19 Tujuan dari penampingan berbasis kucing ini adalah untuk membina, mendukung, serta mengarahkan Guna mengembangkan potensi yang dimiliki kucing secara optimal Tugas saya sebagai persekolah tentunya ada perubahan-perubahan yang harus Pertama, menggali tujuan dari pertemuan Setelah mengucapkan salam dan saling menyapa santai Coach, pengawas memulai percakapan dengan membantu kucing Memperjelas tujuan yang ingin dicapai oleh kepala sekolah Percakapan diawali dengan pertanyaan coach terkait tujuan pertemuan Alur identifikasi Coach menanyakan apa yang sudah dilakukan dan bagaimana yang belum terlaksana secara optimal dalam jangka satu tahun ini Sistem Memo Bapak Supervisi ini, apa kira-kira yang Bapak Tunggokan ini dari instrumen Supervisi Bapak? Ya tentunya berhubungan langsung dengan pelaksanaan apa-apa seperti berdiversiasi kan Yang diberaskan ini kan fokusnya dikonken Jadi bagaimana tentunya Bapak-Ibu itu bisa membuat konten yang berbeda-beda Sesuai dengan kebutuhan siswa tadi yang menyangkut Berarti kita fokuskan ini pembicaraan kita ke berdiversiasi konten Topik tema yang memang dibutuhkan oleh guru Ditaranya mengenai pembelajaran, mengenai asesmen Mengenai dua lagi IAT Kemudian yang ketiga tentang pembelajaran Alur refleksi Coach menanyakan dari hasil supervisi dan evaluasi Di bagian mana dari program sekolah penggerak yang belum terlaksana dengan baik Sudah banyak harapan ya Kedepannya memang tidak sangat diperlaksanasi Poses atau kontennya Berarti 25% lagi nih Kira-kira bagaimana nih perancangan ke depannya Yang terlaksanasi 25% Ya memang harus dikerasakan di pondong Terus banyak-banyak juga dikat Baik mencari inspirasi-inspirasi Kadang-kadang itu terkendalanya Kami menemukan inspirasinya ketika kami cari begini Saya Winda Afdanun Ketua Komunitas Belajar SMP Negeri 19 Bintang Kami sangat tertarik dengan literasi digital yang telah dibagikan Atau disosialisasi Alur tanggung jawab Tahap ini berfungsi sebagai tahap solitif yang akan membuat ide Menghasilkan pilihan dan memberikan alternatif solusi Atau langkah yang bisa menjadi solusi untuk tantangan yang ada Dalam mencapai tujuan Melalui pertanyaan terbuka Saya membantu kuci melakukan brainstorming Kuci menanyakan ke dalam diri kuci dan menggali potensi Terkait pilihan solusi Yaitu meningkatkan keterampilan literasi digital guru Yang berdiflensiasi konten dalam kegiatan komunitas belajar Dimulai dari membuat konten yang bervariasi Kemudian berbagi kebaik oleh guru-guru Serta evaluasi dan rekrepsi bersama oleh sekolah dan guru Besar harapan kami agar kegiatan ini dapat meningkatkan kompetensi guru Yang tujuan akhirnya adalah meningkatkan kompetensi siswa Terima kasih kepada Ibu Nelwati Yang telah berbagi ilmu dengan kami Sekian tes Sudah dilakukan percakapan berbasis kucing Kepala sekolah sudah berkomunik untuk melakukan pembelajaran Berdiflensiasi secara optimal Kepala sekolah mengagendakan bulan depan Untuk bimblad mentoring pemanfaatan kerumbuk dalam pembelajaran Guru mulai optimal menerapkan pembelajaran berdiflensiasi proses Kepala sekolah sudah menyusun RKT dan RKS Berdasarkan analisis serah perpindikan Guru sudah mulai terpanggil hatinya untuk mengembangkan literasi digital Kepala sekolah sudah memberikan memberdayakan komunitas belajar rutin setiap hari Kamis Melalui metode percakapan berbasis kucing Pengawas sekolah dapat menerapkan strategi pendampingan baru Dimana hasilnya terjadi peningkatan perubahan Namun masih membutuhkan tindak lanjut Tindak lanjut yang akan dilakukan disesuaikan dengan solusi pilihan Dan keputusan daripada kepala sekolah sebagai hasil kesepakatan bersama Di antara solusi yang dipilih adalah bimbingan, fasilitator, mentoring Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!